Pemirsa saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital dan Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan, selamat siang, selamat beraktivitas, Cek TV, inspirasi kita. Pelatihan pembuatan kain tenun songket tradisional merupakan budaya lokal yang secara turun-temurun diwariskan untuk generasi pewaris budaya lokal pembuatan kain tenun songket Palembang. Sebanyak 20 orang pemuda Kelurahan Dusun Sarolangun yang putus sekolah dan memiliki tekad untuk mengikuti pelatihan pembuatan kain songket Palembang Jambi di Aula Kelurahan Dusun Sarolangun selama 2 pekan, para pemuda tersebut diberi pelatihan menenun kain songket. Muhammad Dasuki, lurah Dusun Sarolangun menjelaskan, pelatihan ini dilaksanakan untuk melatih pemuda Dusun Sarolangun dalam membuat songket. Para pemuda ini semuanya merupakan pemula dalam mengayun salai demi salai benang untuk menjadi sebuah kain songket. BDB ini kan pemular, ini pemular untuk dibatasi oleh umur, umur 25 tahun kebawah yang boleh ikuti pelatihan ini. Hasil nanti ini kita akan selesai ke penelitian dan penelitian nasda. Kegiatan ini dilakukan berkisar 2 minggu yang lewat, durasi kegiatan itu selama 35 hari. Siti Aisyah, peserta pelatihan pembuatan kain tenun songket khas Palembang Jambi ini mengaku, belum memahami cara pembuatannya, karena merupakan pertama kalinya ia ikut dalam latihan pembuatan kain songket. Penataan motif dan penempatan benang merupakan hal yang tersulit dalam memahaminya. Aisyah berharap dalam pelatihan ini dirinya mendapat bimbingan hingga mahir untuk membuat kain songket secara tradisional. Sementara Mardian selaku instruktur pelati pembuatan tenun kain songket Palembang Jambi menjelaskan, pelatihan ini dimulai dengan mengenalkan terlebih dahulu alat tenun tradisional pembuatan kain songket. Selain itu, untuk memahami pembuatan kain songket secara tradisional, perlu ketekunan dan ketelitian, hingga 3 bulan baru bisa memahami corak dan motif serta cara pembuatan kain songket. Mengenalkan alat dan dasar untuk kain songket khas Palembang Jambi. Selamat Ria di Cek TV melaporkan. Selamat menikmati.